Halo Cui, selamat datang kembali di channel Review Murah ya Disini aku punya HP Oppo A15s 6x128 Aku beli HP ini di sebuah toko online ya Harganya Rp 1.350.000 Kata tokonya sih HP baru dan masih segel ya Setelah aku pakai beberapa saat sih Aku ngerasa nyesel banget udah beli HP ini Ya banyak banget yang bikin aku ngerasa nyesel sih Yang pertama itu di memorinya ya Nah disini kita bisa lihat Di memorinya itu di boxnya kita lihat ya Nah di boxnya itu tertulis 6GB RAM dan 128GB ROM Dan di tentang ponsel juga 6x128 ya Kita cek dulu di tentang ponselnya Ke pengaturan dan tentang telepon ini ya Nah di tentang ponsel juga RAMnya itu 6GB dan ROMnya itu 128GB Tapi kenyataannya ini RAMnya cuma 3GB aja ya Kita cek pakai tiga aplikasi ya Nah kita pertama-tama cek pakai aplikasi DevCheck ya Langsung ke hardware aja ke hardware gini Dan kita ke memori kita ke bawah ke bagian memori Nah ini RAMnya cuma 3GB aslinya bukan 6GB dan penyimpanan ROMnya itu cuma 64GB aja Bukan 128GB ya Jadi di tentang ponsel sama di stiker telepon ini kayaknya sih huwak banget ya Untuk RAM dan ROMnya ini Nah setelah itu kalau satu aplikasi aja nggak cukup untuk membuktikan Kita pakai aplikasi kedua Yaitu AIDA64 ya Kita masuk ke AIDA64 dan kita ke bagian sistem Nah di sistem kayak gini Nah untuk tampilan sistemnya kayak gini ya Dan disini kita bisa baca ya RAM terpasangnya cuma 3GB aja Ini jadi RAM terpasangnya juga cuma terpaca 3GB di AIDA64 Dan untuk penyimpanan internalnya atau ROMnya ini 47,81GB Ya mungkin 64GB lah ya Jadi jauh banget dari 128GB dan 6GB RAM Jadi kalau aplikasi AIDA64 dan Demp Check nggak cukup Kita pakai CPU-Z ya Nah kita masuk ke CPU-Z Nah untuk tampilan CPU-Znya kayak gini Nah kayak gini ya Nih tampilan CPU-Znya kayak gini Kita geser ke bagian device ini ya Jadi ada iklan sebentar Oke setelah iklannya aku skip ya Disini bisa kalian lihat juga Total RAMnya ini 2818MB ya Atau 3GB Dan untuk storage-nya itu 47,81GB Atau totalnya itu 64GB ya Jadi kayak gini Untuk RAM dan ROMnya itu Ya mengecewakan banget sih Di boxnya itu tulisannya 6x128 Dan di tentang ponsel 6x128 Tapi kenyataannya cuma 3x32 aja Nah ini jauh banget ya Untuk harga 1.350.000 Kalau kita punya duit segitu Kita bisa belikan HP Ori itu Bisa dapat OPPO F9 yang Ori itu Bisa dapat yang 4x64 Atau nggak kita bisa beli Redmi Note 6 Pro Atau Redmi Note 7 yang 4x64 Kayak gitulah ya Oke jadi rugi banget sih Kalau beli HP yang distributoran Kayak gini Oke dan yang kedua itu Yang bikin aku nyesel Yaitu di kamera depannya ya Untuk kamera depan OPPO A15s yang Ori itu Resolusinya 8MP ya Tapi untuk yang ini Yang aku beli ini Ini resolusinya aku cek Di beberapa aplikasi juga Resolusinya cuma terbaca 5MP untuk kamera depannya Nah kita lihat Kamera depannya ini Cuma terbaca 5MP Di aplikasi DevCheck Tapi untuk kamera utamanya sih Bener kamera utamanya 13MP yang kamera belakang Dan kamera depannya itu Harusnya 8MP Tapi cuma terbaca 5MP ya Jadi kamera depannya ini Kayaknya huak juga Nah kita cek pakai aplikasi Satu lagi Yaitu AIDA64 Selanjutnya masuk ke Bagian perangkat ini ya Kita klik perangkat ini Nah kita OK aja Dan kita izinkan aja ya Oke jadi kamera depannya Juga terbacanya Cuma 5MP aja Dan kamera belakangnya sih Bener juga terbaca 13MP Untuk yang ketiga Yang membuat aku nyesel Sudah beli HP itu Yaitu chipsetnya ini Ambigu banget sih Nah kita cek aja Chipsetnya di AIDA64 ya Kita ke sistemnya Nah di sistem ada iklan Kita lewati aja iklannya Oke Jadi disini Kita bisa lihat Perangkat kerasnya Pakai Mediatek Helio P6765 ya Jadi ini Untuk di AIDA64 ini Sesuai sama Ori-nya ya Yang Ori itu juga 6765 Atau Mediatek Helio P35 ya Tapi saat aku cek Di devcheck Ya di devcheck Nah kita ke devcheck Dan kita ke Bagian hardware Ini Mediatek Helio P22 ya Jadi bukan P35 Tapi kebacanya Cuma Mediatek Helio P22 Atau Mediatek 6762 ya Jadi ini skornya Satu-satu ya Di AIDA64 itu P35 Tapi di devcheck P22 Jadi kita pakai Aplikasi satu lagi CPU-Z ya Oke kita ke CPU-Z Kita bisa cek juga Di CPU-Z terbacanya Juga Mediatek Helio P22 Bukan P35 ya Jadi kalau Dicek di dua aplikasi Ini P22 Dan di satu aplikasi AIDA64 ini P35 Jadi ini chipsetnya Ambigu banget Antara Ori atau enggak ya Oke untuk selanjutnya Atau yang keempat ya Saat aku ngecek IMEI HP ini Di website resmi UPU Nah ini Garansinya itu Enggak ditemukan ya Ya kalau kayak gini Bisa dibilang Kalau HP ini itu Enggak asli ya Nah coba kayak gini Ini cara ngeceknya Kita bintang pagar 06 pagar ya Oke kayak gini Akan muncul IMEI 1 IMEI 2 ya Dan selanjutnya Kita masuk ke website Resminya UPU Dan disini Aku ceknya Di pemeriksaan Status keaslian Dan garansi ya Jadi ini IMEI 1 Sudah aku masukin ya Nah kita cocokkan dulu Biar enggak Salah paham ya 357 591 067 807 443 Jadi udah sama ya Selanjutnya Aku akan periksa Dan disini Aku akan periksa Sekarang ya Kayak gini Nah kita ulangi lagi Sampai menutupi Kayak gini ya Nah kita ulangi lagi Sampai benar menutupi Bulat-bulat hitam ini Oke jadi Udah benar Dan kita tinggal tunggu Beberapa saat Nah kayak gini ya Ini IMEI 1 nya itu Enggak ditemukan Status garansinya ya Kalau kayak gini Bisa dibilang Kalau HP ini HP enggak asli ya Atau HP enggak resmi Jadi ini IMEI nya Enggak tahu IMEI HP apa Dimasukin di OPPO ini ya Yang enggak tahu sih Kayak gitu Mungkin ini IMEI nya Replayan Atau IMEI nya Injek Kayak gitulah Soalnya HP nya ini Di import juga Dari luar negeri ya Jadi ini Didesain By OPPO dan Assembled in China Biasanya kalau HP-HP yang Ori itu Di Indonesia itu Biasanya Made in Indonesia ya Bukan Made in China Jadi diproduksinya Di Indonesia Dan biasanya itu Ada seal nya Dan ada garansinya Yang jelas juga ya Bukan garansi toko Atau garansi distributor Kayak gitulah Ya kalau garansi distributor Yang baik itu Biasanya ngasih kartu garansi Ya kalau distributor Yang apelapal itu Enggak ngasih kartu garansi Ya biasanya sih Kalau distributor Yang pro Yang bagus itu Biasanya disini Ada stiker distributornya ya Kalau cuma garansi toko Garansi personal Kayak gitu Bilang aja garansi personal Enggak usah bawa-bawa distributor Ya oke Oke selanjutnya Yang bikin Agak nyesel juga sih Tapi enggak terlalu ya Yaitu Aksesorisnya itu Dapat kepala charger Kawi ya Nah kayak gini Untuk aksesorisnya Dapat kepala chargernya Itu Kawi banget ya Beratnya Waktu di video Unboxing kemarin Waktu aku timbang itu 35 gram ya Jadi dapetnya Kayak gini Kepala charger Kawi Nah kayak gini Dan enggak dapet Untuk softcase Beningnya juga Kalau yang Ori Kan dapet softcase Bening ya Tapi aku enggak dapet Kemarin udah ada Video unboxingnya Dan buku panduannya Juga buku panduan Kayak gini doang Nah buku panduannya Kayak gini doang Ini enggak tahu Buku panduan apa Enggak ada tipe HPnya Dan kita bisa baca Ini bahasanya Inggris semua ya Dan ini phonebook Open web message Enggak ada petunjuk Enggak ada gambar-gambar HPnya juga Cuma kayak gini aja Oke dan itu tadi Beberapa hal yang Buat aku nyesel ya Membeli HP Oppo A15s Yang distributor ini Yang garansi toko Garansi personal ini ya Ya harganya 1 juta 300an Ya kalau Mending beli HP Second Ori Kalian bisa dapet Oppo F9 4x64 itu Kalian dapet lah 1300 ya Atau 1 juta 300 Atau kalian Kalau beruntung Bisa dapet Redmi Note 7464 Itu chipsetnya Lebih bagus Dan dapet Memory yang lebih gede Daripada ini Katanya 6x128 Tapi kenyataannya Cuma 3GB aja Untuk RAMnya Atau kalian bisa dapet Redmi Note 6 Pro Atau Mi A1 Mi A2 Kayak gitulah Jadi itu lebih bagus ya Tapi asalkan kalian Beli yang Ori Dan kalian pintar milih ya Usahakan Kalau kalian beli HP second Itu Codian Jadi kalian bisa Ngecek dulu Sebelum membeli ya Ya pastikan Dicek bener-bener dulu lah Nah disini aku ada contoh Kalau kalian membeli HP Oppo second Kalian bisa ngecek Fungsi-fungsinya Pakai bintang pagar 808 pagar ya Nah disini Kalian bisa ngecek Banyak banget Ada SD card screen Dan lain-lain lah Dan disini Kalian geser-geser Ke kanan kayak gini ya Aku zoom dulu Ada kamera Ada media debugging Ada WCN Communication debugging Kalian bisa cek Semuanya disini ya Pokoknya kalian bisa ceknya Pakai bintang pagar 808 pagar Jadi ini fungsinya Untuk ngecek-ngecek ya Sebelum kalian membeli HP Kalian cek Semua fungsinya dulu Pakai bintang pagar 808 pagar ya Oke mungkin ini aja Yang bisa aku Sampaikan Atau aku bagikan ya Setelah aku membeli Oppo A15s Yang harganya cuma 1.300.000an aja Di sebuah toko online ya Ya banyak banget sih Yang jual HP Kayak gini Dengan harga segitu Ya kurang lebih segitulah Oke Jadi kurang lebih HPnya itu Akan seperti ini ya Kalian dapatnya ya Ya gak bakalan Beda jauh lah Ya kalau yang Ori Itu 4 per 6 Itu harganya Masih sekitar 1.500.000an Plus plus lah Kalau Oppo yang Ori Ya Oppo A15s Yang Ori Tapi kalau yang dijual Murah-murah Kayak gini Biasanya sih HP-HP Rekondisi Atau Reverbis Distributor Kenapa aku bilangnya Reverbis Distributor Karena untuk bahasa Rekondisi itu Terlalu luas ya Misalnya kalian Ganti casing aja Itu namanya Udah rekondisi ya Udah rekondisi Di casingnya Kayak gitu Kalau Reverbis itu Lebih spesifik Yang artinya Memperbarui ulang Atau didaur ulang ya Dan Reverbis itu Ada 2 macam Yang dilakukan oleh Pihak resmi Dan pihak Enggak resmi ya Kalau seperti ini Biasanya sih Dilakukan oleh Pihak yang Enggak resmi Ya buktinya apa Buktinya IME-nya tadi Enggak kedaftar Di website resminya OPPO Dan ini garansinya Cuma garansi toko Doang ya kan Kalau yang Resmi Reverbis itu Biasanya akan Dibekali dengan Garansi resmi Dan IME-nya juga Kedaftar Di website resminya OPPO ya Oke jadi Mungkin itu aja Yang bisa aku sampaikan Jangan lupa subscribe Dan terima kasih ya